Intro DPW ALDI Provinsi Papua telah mengelar Musawarah Wilayah atau Muswil 6 pada 19 Oktober 2020 lalu. Dalam acara tersebut, staf ahli gubernur bidang kemasyarakatan dan SDM Provinsi Papua Elsa Penina Rubekwan memuji kiprah LDI dalam membangun SDM di Papua. Muswil LDI 6 Papua dihadiri oleh Ketua Umum DPP LDI Criswanto Santoso secara langsung. Sementara peserta lainnya yang berjumlah seratusan orang berada di 10 studio mini. Menurut Ketua Panitia Sugiono, Muswil LDI Papua tersebut menggabungkan cara daring dan luring. Dalam kesempatan tersebut, Elsa Penina Rubekwan mengatakan, LDI Papua patut diapresiasi karena pada saat pandemi COVID-19 masih mampu melaksanakan Muswil. Elsa mengatakan LDI telah eksis dan mampu membangun dan meminah warganya dengan baik, sehingga dapat menjadi mitra untuk membangun tanah Papua bersama ormas-ormas keagamaan lainnya. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Umum DPP LDI Criswanto Santoso mengatakan, Muswil adalah agenda lima tahunan untuk mengevaluasi kinerja organisasi pada semua aspek. Muswil juga merupakan upaya untuk melesmen perubahan kondisi lingkungan strategis. Muswil yang digelar di Grand Abbey Hotel Abepura itu, menetapkan Sugiono sebagai Ketua DPW LDI Papua untuk periode 2020-2025. Terpilihnya Sugiono tersebut menjadi harapan agar LDI Papua meningkatkan kontribusinya. Pasalnya, wabah COVID-19 menjadi tantangan berat dalam membangun wilayah di ujung timur Indonesia tersebut. Alhamdulillahi Jazakumul Hoiro telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.